Hai adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu MFT dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam Nah adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang transformasi energi dalam sel dan metabolisme sel Nah hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pencernaan Nah sistem pencernaan yang bagaimana? Pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa ada 3 gadget yang menghasilkan energi dalam makanan Yaitu karbohidrat, protein, dan lemak Nah kali ini kita akan mempelajari bagaimana organ-organ tubuh mencerna ke 3 gadget tersebut Simak video ini ya adik-adik Makanan sebagai sumber energi bagi tubuh sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi Jad makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang contoh-contoh makanan Yang menghasilkan karbohidrat, lemak, maupun protein Baiklah adik-adik Sebelum kita mempelajari cara mengolah ketiga gadget tersebut Ada baiknya kita mengetahui organ-organ pada sistem pencernaan yang nantinya akan bekerja memproses gadget tersebut Yang pertama ada mulut Dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah Selanjutnya ada kerongkongan Selanjutnya ada hati Yang di dalamnya terdapat empedu Kemudian ada lambung Kemudian ada pankreas Lanjut ke usus kecil Lalu usus besar Kemudian rektum Dan akhirnya di anus Yang pertama adalah pencernaan karbohidrat dalam tubuh Nah adik-adik Perhatikan organ-organ pencernaan berikut Ada mulut, lambung, dua denum, usus halus Nah proses pencernaan karbohidrat yang paling banyak terjadi di mulut dan usus halus Perhatikan di mulut ada enzim petialin Ya itu yang dihasilkan oleh air liur Yang mengubah amilum menjadi maltosa Sedangkan di usus halus Ada enzim amilase Maltase, sucrose, dan lactose Masing-masing mengubah gula menjadi gula sederhana Selanjutnya Yang kedua adalah pencernaan protein dalam tubuh Pencernaan protein dalam tubuh dilakukan di lambung dan usus halus Yang pertama Makanan yang sudah dihancurkan Akan mengalami proses perubahan struktur Dengan bantuan enzim pepsin di lambung Selanjutnya Dibawa ke usus halus Dan akan diubah menjadi asam amino Dengan bantuan enzim tripsin Yang terakhir adalah pencernaan lemak dalam tubuh Lemak bisa berasal dari Contohnya pada gambar adalah keju Keju akan diubah Atau dihancurkan terlebih dahulu menjadi molekul kecil Sehingga terbentuk molekul-molekul lemak Molekul lemak tersebut Akan diubah menjadi asam lemak Dengan bantuan enzim lipase Yang terdapat di usus halus Selanjutnya Akan dibawa ke jaringan atau organ-organ yang lain Dan sisanya akan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk H2O Dan di paru-paru dalam bentuk CO2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!